Intro Jadi masa akhirnya salah besar ketika membandingkan era Pak Jokowi dengan Pak SBY mengenai infrastruktur dan UMKM Dan tentunya Pak Jokowi membangun infrastruktur ini untuk memajukan perekonomian masyarakatnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sedulur gerobokan gokil semuanya Bertemu lagi dengan saya di channel gerobokan gokil Nah untuk konten kali ini saya akan membahas mengenai Mas Ahaye Yang lagi-lagi nih ya Mas Ahaye mencoba membandingkan era Pak SBY dengan Pak Jokowi Ahaye bandingkan era SBY dan Jokowi Sebut infrastruktur tak lebih penting dari kesejahteraan rakyat Bagaimana berita selanjutnya Langsung kita simak berikut ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harir Murti Yudhoyono Menyinggung mengenai perkembangan UMKM di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Dengan pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo Hal itu disampaikan Mas Ahaye di sela-sela safari politiknya di Sumatera Utara pada hari Jumat kemarin Yakni tanggal 13 Mei 2022 Pernyataan itu dilontarkan dirinya ketika menjawab pertanyaan Evi Salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Deli Serdang Evi saat itu diberi kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan aspirasi kepada Ketua Umum Partai Demokrat itu Evi lantas menceritakan kondisi UMKM yang dia geluti saat ini Sedang mengalami kemunduran lantaran kekurangannya pemasukan Lantas EJW Mas Ahaye menjawab Sekali lagi saya bukan ingin membanding-bandingkannya Sektor UMKM itu dahulu zaman pemerintahan PSBY benar-benar diperhatikan Diperkuat apapun usahanya Oleh karena itu saat ini kita mau sektor UMKM juga digiatkan Kata Ahaye Putra Sulung SBY itu lantas mengingatkan agar pemerintah pusat Jangan hanya fokus membangun infrastruktur yang seringkali tidak dinikmati oleh masyarakat luar Jangan melulu anggaran habis untuk infrastruktur Infrastruktur yang seringkali juga tidak begitu digunakan oleh masyarakat kita Sambungnya Ahaye lalu bertanya kepada ribuan masyarakat yang hadir dalam kegiatan dialog rakyatan Yang dihadiri ribuan masa Apakah semua orang yang disana menggunakan jalan tol setiap harinya? Betul Tidak semua menggunakan jalan tol kan? Ada yang menggunakan jalan tol setiap hari disini? Setiap hari pakai jalan tol kah? Tapi makan tiap hari tidak Betul ya? Kata Ahaye Inilah sederhananya Bagaimana jangan sampai anggaran itu habis untuk pembangunan infrastruktur fisik saja Sementara kejalanan rakyat tidak mendapatkan prioritas utama Kata Ahaye lagi Nah saya akan mencoba mengomentari pak pendapat mas Ahaye tersebut ya Pertama dari segi UMKM yang menurut mas Ahaye tadi Era pak Jokowi ini tidak lebih baik daripada era pak SBY Karena menurut mas Ahaye Era pak SBY itu lebih memperhatikan pelaku UMKM Nah disini saya akan jawab Kenapa sektor UMKM saat ini mengalami penurunan Untuk dipermintaan pak Jokowi ini Ya hal itu disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang Terjadi 2 tahun terakhir ini Dan itu merupakan dampak yang sangat dasar sekali menurut saya Tentang UMKM yang Begitu terpukul di zaman sekarang ini ya Di era pak Jokowi ini ya 2 tahun terakhir ini ya Bagaimana tidak adanya lockdown Adanya PSBB dan lain sebagainya kan Otomatis perekonomian menjadi lumpuh Dan bagaimana tidak UMKM tidak mengalami penurunan omset gitu loh Jadi ya wajar saja sih Karena zaman pak Jokowi ini terjadi COVID-19 Dan kalau kata mas Ahaye tadi Pemerintah harus lebih memperhatikan UMKM Jelas sangat diperhatikannya Dalam pandemi ini Pelaku UMKM sendiri kan dikasih bantuan modal kerja Dan itu berlaku bagi semua UMKM di seluruh Indonesia Dibagikan modal kerja sebesar 2 juta berapa sih itulah 2 juta sekian atau berapa itu loh Itu kan seni dibagikan pak Jokowi selama pandemi COVID-19 ini Sampai sekarang pun masih saja juga dilakukan gitu loh Dan itu menjadi bukti bahwa pak Jokowi sangat perhatian bagi pelaku UMKM Terus katanya lagi infrastruktur tidak dibutuhkan atau Jangan melulu membangun infrastruktur Jadi kesejahteraan itu nanti terabaikan Begini ya mas Ahaye Infrastruktur tersebut tidak melulu sebagai jalan tol Infrastruktur tersebut melalui jalan desa Jalan antar provinsi Jalan antar kabupaten Jalan antar kecamatan Jalan antar desa Dan lagi jalan kampung gitu loh Nah di era pak Jokowi ini Di setiap desa-desa Dan di era pak Jokowi ini Pak Jokowi membangun infrastruktur dari bawah sampai atas Jadi Infrastruktur memang sangat dibutuhkan Menurut saya sih sangat dibutuhkan Bagaimana tidak Kalau tidak ada infrastruktur sebagai jalan Tentu faktor ekonomi malah akan semakin sulit Atau semakin tidak meningkat Contoh yang real sajalah Di kawasan Sumatera Apa itu yang Jeruk Pegedagang jeruk Yang memberikan Memberikan hadiah pak Jokowi jeruk Sampai satu truk penuh itu Minta jalannya dibangun Untuk apa? Ya untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut Bagaimana tidak Sejak dahman jauh lukalah Yang merupakan petani-petani jeruk itu Mengirim jeruk sampai berhari-hari Karena tergendala jalan yang rusak gitu loh Tergendala jalan yang Amburadul Kalau jalan rusak Otomatis Pengiriman buah dari desa tersebut ke Tengkula atau ke pasar kan jadi berhari-hari Resiko tersebut mengakibatkan kerugian yang fatal bagi petani Buah menjadi busuk dan lain sebagainya Maka itu sangat penting infrastruktur Ditambah lagi Nggak melulu pak Jokowi Nggak melulu bangun jalan tol Kok tadi ditanyakan Nggak Semua nggak pakai jalan tol Memang semua nggak pakai jalan tol Tapi jalan tol itu juga sangat diperlukan Saya terangkan begini Kalau kemarin misalnya Jalan tol trans Jawa tidak dibangun Yakni Jakarta Surabaya tidak dibangun Saya tidak bisa membayangkan seperti apa Kemacetan yang akan terjadi di jalur pantura Lawu memakai jalan tol saja sudah begitu macet Apalagi kalau tidak pakai jalan tol Akan lebih ngeri lagi kemacetannya di pantura Jadi sih menurut saya Antara infrastruktur dan kejahteraan masyarakat itu harus diperhatikan sama-sama Pertama infrastruktur untuk menunjang perekonomian menjadi lebih baik Sementara itu Kemudian Ekonomi kerakyatan atau UMKM kerakyatan juga akan meningkat pada level tertentu Atau juga akan meningkat dengan sendirinya Dan tak lupa pula pak Jokowi juga memperhatikan pelaku UMKM gitu loh Jadi masalahnya salah besar Ketika membandingkan era pak Jokowi dengan pak SBY mengenai infrastruktur dan UMKM Dan tentunya Pak Jokowi membangun infrastruktur ini Untuk memajukan perekonomian masyarakatnya Sekian dulu dari saya Nah sobat semua Apa tangkepan kalian mengenai video ini? Komen di bawah Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum Wr Wb